selamat menikmati dan dijauhkan dari segala marah bahaya amin amin ya robbal alamin kawan-kawan yang saya muliakan malam ini kita coba untuk mengupas sedikit lagi ketajaman daripada surat al-fatihah surat ini sesungguhnya jika bisa anda tajamkan maka dampaknya bagi kehidupan nyata itu zohir kawan-kawan saya kasih contoh seandainya suatu saat anda tengah kepepet keuangan seperti ini contoh ya seperti anda tengah di jalan lalu anda kehabisan bensin bensin mobil maksudnya lalu ketika anda melihat uang di dompet anda uang tersebut tidak cukup umpamanya untuk membeli bensin sehingga bensin tersebut mencukupi sampai ke rumah jika mengalami situasi seperti ini anda boleh membuktikan ketajaman daripada surat al-fatihah ini kawan-kawan caranya adalah ambil salah satu dari bagian uang yang anda miliki pilihlah nominal yang paling besar lalu anda gulung seperti anda melinting kertas rokok setelah anda gulung di tangan anda lalu anda bacakan surat al-fatihah satu kali saja setelah surat al-fatihah dibaca maka anda uapi dengan nafas anda uang yang telah anda gulung tersebut jadi diuapi ya bukan dihembus setelah itu silahkan coba uang yang sisa tadi atau yang setengah anda belikan ke bensin dengan jumlah bensin yang cukup untuk sampai ke rumah maka sekurang apapun uang anda penjual bensin pasti akan menerima uang tersebut syaratnya al-fatihah anda harus tajam cara mempertajam al-fatihah yang paling cepat dan instan adalah membaca surat al-fatihah setiap pagi dan sore hari dengan cara setiap pada ujung kalimatnya atau ayatnya itu anda menutup mulut atau melekatkan ujung lidah ke langit-langit mulut khusus kepada ayat yang ujungnya nun maka lidah anda tautkan anda lengketkan ke langit-langit mulut dan jika ayatnya berakhir dengan kalimat mim maka mulut anda tutup contohnya seperti alhamdulillahirrabbilalamin nun kan lidah anda anda lengketkan ke langit-langit tetapi kalau ujungnya adalah ayat mim maka mulut yang anda tutup biasakan seperti itu maka dicamin al-fatihah yang anda praktekkan kepada apapun akan tajam kasus lainnya bisa nanti anda kembangkan menemukan perfaat mintaan maaf jika tersilap kata tersilap lidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati